Memasuki minggu keempat Ramadan, pesanan parsel lebaran di kota Banda Aceh juga mulai meningkat. Pembesanan terbanyak rata-rata datang dari instansi swasta dan pemerintah. Harganya pun beragam, mulai 200 ribu hingga 2 juta rupiah. Seperti para pedagang parsel lebaran di toko ramai Beturahman Banda Aceh menjelang lebaran, permintaan parsel akan terus meningkat. Baik masyarakat yang membeli langsung ke toko maupun banyak perusahaan swasta dan instansi pemerintah yang telah memesan parsel jauh hari sebelumnya untuk persiapan lebaran. Harga parsel di sini pun beragam, parsel berukuran kecil dijual dengan harga 200 ribu rupiah. Isinya pun beragam mulai dari sirup, susu hingga makanan kaleng. Jika butuh parsel dengan harga tinggi, di sini juga menyediakan parsel berukuran besar yang isinya beragam mulai dari gelas, piring, makanan hingga sajada. Harganya bisa mencapai 2 juta rupiah. Berbagai cek bisa double atau triple, yang pertama tentu saja waktu pemesanan. Waktu pemesanan kami sudah melakukan sortir expiry date-nya. Dan kemudian sebelum diisi kami juga melakukan sortir expiry date-nya sebelum dikemas. Tak tanggung-tanggung menjelang lebaran penjual parsel ini bisa memperoleh keuntungan mencapai puluhan juta rupiah, apalagi jika puluhan parsel yang disediakan telah dipesan jauh-jauh hari oleh pelanggan. Syahril Kompas TV, Bandar.